Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan Lipo Group akan membangun masjid dan fasilitas pendidikan Universitas Paramadina di Cikarang, Jawa Barat. Masjid dan fasilitas pendidikan ini ditargetkan beroperasi tahun 2021. Yayasan Wakaf Paramadina mengumumkan rencana pembangunan masjid dan fasilitas pendidikan Universitas Paramadina di Cikarang, Jawa Barat. Pihak Yayasan Wakaf Paramadina dan Lipo Group menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU untuk meresmikan rencana pembangunan. Kerjasama ini dilaksanakan oleh PT Lipo Cikarang TBK dengan Yayasan Wakaf Paramadina. Lipo Cikarang menghibahkan tanah 10.000 meter persegi untuk pembangunan masjid dan kawasan pendidikan. Pembangunan ini diharapkan berimplikasi pada peningkatan kualitas edukasi masyarakat. PT Lipo Cikarang akan menghibahkan tanah sebesar 10.000 meter persegi kepada Yayasan Wakaf Paramadina yang peruntukannya untuk pembangunan masjid dan fasilitas pendidikan di kawasan Lipo Cikarang. Sementara itu, CEO PT Lipo Karawaci, John Riyadi, mengatakan dengan adanya kampus ini ia yakin akan memperkuat aspek pendidikan dan memperkaya dinamika komunitas di dalam kawasan Cikarang. Di dalam membangun sebuah kota, baik kota Lipo Karawaci ataupun Lipo Cikarang, penting ya sebuah kota itu menjadi suatu pusat pendidikan. Karena jika sebuah kota memiliki perguruan tinggi, memiliki SMA, SMP, SD, dan lain sebagainya, tentu kota itu baru bisa maju dan lengkap. Jadi atas hal ini, tentunya Paramadina sebagai salah satu pendidikan yang terdepan di Indonesia dan juga memiliki visi yang sangat baik. Kami sangat menyambut dengan baik bahwa mereka merencarakan kampus baru di Lipo Cikarang. Masjid dan kampus baru Universitas Paramadina nantinya akan memiliki berbagai fasilitas yang dapat memberikan kontribusi, tidak hanya bagi warga yang tinggal di Cikarang, tapi juga untuk ruang lingkup yang lebih luas. Pendiri Lipo Grup, Muhtar Yadi menekankan pentingnya pendidikan agar tiap insan manusia memberi manfaat untuk orang lain dan bagi bangsa. Suatu perusahaan bisa berkembang sangat tergantung pada manusia-manusia yang berdikir di dalam. Suatu bangsa bisa berpercaya tidak terlepas dari pendidikan. Sehingga ayah saya, walaupun keadaan ekonominya, bila itu tidak begitu, sempurna. Namun dia memaksa saya harus masuk ke dalam bergurungan ini. Rencana pembangunan kampus baru akan diawali dengan pembangunan Masjid Madinat Al-Umran, diikuti dengan pembangunan pusat pembelajaran dan kegiatan mahasiswa. Ditargetkan tahun 2021 sudah dapat digunakan untuk masyarakat. Jona Hamonangan, Muhammad Riento, Berita 1, Jakarta.